Makan di Kampar Makanan di Kamparnya bukan di TAMPAR Dan kita harus usaha buat ngambilnya Hmm, akhirnya Bawa peker Bawa koper Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi itu kira-kira Perjalanannya 5 jam Tapi karena kita mau santai Gak ada yang dikejar sih, kita mau agak Melimpir-melimpir Kita baru start dari Pekanbaru jam berapa coba? Ini jam Jam 1 ya? Jam 1 lah kita jalan Kemungkinan sampai ke Bukit Tinggi jam 6 sore Jam 5an lah ya kalau bisa Kalau kita gak mau berhenti-berhenti Cuma susah kalau untuk Tidak tergoda sama pemandangan sepanjang perjalanan kita Sama makanannya Ya Ini aja kita udah ada rencana mau makan Makan di Kampar Makan di Kampar Makanan di Kamparnya bukan di TAMPAR Hahaha Sekarang kita sampai di tempat yang paling terkenal banget Kalau kita jalan di Sumatera Barat Ini dia Kelog 9 Wuuu Sini tuh banyak banget jajanan-jajanan sih Jadi kalau kita mau nongkrong itu Mau jagung bakar, mau emi Semuanya tuh ada di sini Dan banyak banget spot-spot foto dikembangkan Sama mereka semua nih Biar kita bisa foto-foto di sini Pemandangannya keren cuy Sumpah Akhirnya sampai juga di Bukit Tinggi Wuuu Makanan-makanan di sini apa aja Pasti endol-endol makanannya Let's go! Kita cari makanan di sekitaran jam gadang Jajanan pertama yang aku dapetin nih Sampai Bukit Tinggi Ini dia Ada Pisang Kapi Bentuknya itu pisang kepok Dibakar gitu Terus dikasih sama kelapa sama gula merah gitu Tuh Jadi kayak isian kue dadar kali ya Ayo kita coba makan Lepas dilumaskan Let's go! Bismillahirrah Ini dia agak hampir mateng sih Wuhuy Terus ini dia Amin Wuhuu Hmm Hmm Nasennya unik coy Pisang itu agak ada asem-asem gitu kan Karena belum mateng-mateng banget Terus ada hangus-hangus dari arang-arangnya Ada bau-bau asep gitu Terus Ininya tuh manis Kurih Jadi endol banget Bener-bener semelihoy Ini lagi dicoba kalau kita Mampir atau jalan ke Jam Gadang ya Lanjut kita kuliner lagi Di sekitaran jam gadang Bukit Tinggi Ini dia Wuhuuu Gerupuk basah Oh my gosh Ini gerupuknya Dikasih sama kuah Sate gitu Terus siram lagi sama kuah kacang Kasih mie Mie nya tuh mie bihun Wuh Gerupuknya gede banget coy Kita lihat ya Oh Oh Patahnya disini Aduh gak dapet ini Ini jenis Ini jenis Sumpah ini bumbunya berasa banget Rasa enak dari sate padang itu bener-berasa disini Gurihnya Terus Cenggak pelit bumbu gitu loh Kan biasanya ada orang yang pelit bumbu ya Kalau masak Ini tuh bumbunya semuanya berasa banget Dan aku bilang ini semuanya Bener-bener pas banget Crunchy-crunchy nya Sama bumbu-bumbunya Oh my god Nyatu semuanya Bunya-bunya ini selera aku banget Aku yakin kalo aku suka Pasti semua yang nonton juga suka Kru pumbasa yang ada di jam gadang ini enak banget Dan itu jualannya tuh Di sekelilingan jam gadang itu ada Jadi gak pilih aja Dia jualnya kayak Orang-orang bawa-bawa Gerobak-gerobak kecil gitu Ataupun kayak kota-kota asongan gitu Jualannya Terus ada kerupuk-kerupuk Nah itu pasti kerupuk basah jualannya Jadi gak usah nyari Yaw Jawa Ataupun dia bingung Buat beli kerupuk basah ini Langsung aja semperin mbaknya Atau yang jualnya unik-uniknya Dan aku beli kerupuk basah ini barengan sama seafood Nanti kita coba abis ini ya Makan seafoodnya ya Harganya cuma 10 ribu aja Murah banget 10 ribu bisa makan endol Bisa kan Kalau kita berhenti Kalau makan ini Enaknya Kita lanjutkan perguruan kita hari ini Samba yang namanya seafood Aku gak tau tadi namanya seafood apa ya Tapi itu bentuknya tuh aneh Panjang gini Ini dia tuh kayaknya panjang lagi deh Si seafoodnya tuh Tapi ini dipotong Dan makannya mungkin diseruput gitu kali ya Makannya ya Kayak tutut gitu Kayak tutut sih Tapi tutut kan betulnya kayak keong ya Ini kan gak kayak keong kan Tutut tuh kayak keong kan Ini kan panjang ya Beda jadi sama tutut Tapi warnanya sama hitam Tuh warnanya hitam banget Segini tadi berarti sama kerupuk basa 10 ribu Aku gak tau sih Satu-satunya harga mereka tuh berapa Jadi yang jualnya tuh barengan Seafoodnya sama kerupuk basa nya Tapi ada juga yang jual kerupuk basa aja Gak ada seafoodnya Kita makan seafoodnya aja ya Belum dapet Belum dapet Belum dapet Belum dapet Kalau rasa kuahnya sih Masanya tuh kayak gamut sesama kayak tutut sih, yang di Jakarta saya makan tutut jadi kalau di Taman Mini itu ada juga tutut karena pinggir-pinggir jalan rasanya hampir sama, jadi kayak rasa dimasak rasa kari gitu jadi isiannya tuh panjang gitu hampir sama juga sih kayak tutut ya 11-12 lah aku bilang rasanya sih kayak tutut, cuma ini bentuknya doang, dia agak panjang jenis kerangnya ya, jenis siputnya tuh agak panjang jangan bedanya itu, rasanya sama, dimasaknya sama, teksturnya sama yang pasti ini juga gak bisa bikin berhenti makan jadi sensasinya tuh menurut aku tuh pas jodotnya itu loh perlu usaha perlu usaha buat mendapatkan isi dalamnya, ini aku jelajar jodot tadi belum dapet susah coy mungkin kita butuh tusuk gigi kali ya kalau buat makan ini jadi isi-isian siput yang gak keambil tuh bisa ditusuk sama tusuk gigi oh jadi karena memang makannya itu di kaki lima jadi gak disiapin piring gitu sama yang jualnya ya kayak gini akhirnya perjuangannya tuh makan dikasih plastik doang dan kita harus usaha buat ngambilnya aduh susah coy akhirnya aku dapet rasanya seenak perjuangannya jadi gak sia-sia kita nyedot ini sampe kenceng banget hasilnya tetep endul ini kerangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati